Intro Namaku Lely Cerita ini aku alami ketika aku makan di salah satu restoran bersama temanku Dita Malam itu aku dan Dita makan di salah satu tempat makan yang tak jauh dari kosan tempat kita tinggal Disana kulihat banyak sekali orang yang mengantri untuk memesan makanan Memang sepertinya ini jadi salah satu tempat makan favorit banyak orang Sampai temanku Dita berkata padaku Eh Lely, tau gak kenapa ya restoran ini rame banget? Pasti ada penungunya gak sih? Ah ngawur kamu Dit Di sela-sela mengantri Dita bisa-bisanya bercerita tentang hal itu Katanya karena ada penunggunya Akhirnya tempat ini laku keras Hmm aku pernah dengar juga sih cerita seperti ini Tapi emang benar ya ada yang begitu Ah sudahlah Mungkin itu hanya cerita saja Singkat cerita Akhirnya kami pun dapat tempat duduk Setelah makanan datang aku pun mengambil HP di tasku Dan aku mengambil beberapa foto Dita yang sedang makan untuk diupdate di media sosial Eh sebentar Ketika aku lihat hasil beberapa fotonya Keanehan pun terjadi malam itu Ada objek aneh yang aku lihat Dari hasil jepretanku Seperti sosok bayangan Di sekitaran tamu yang makan Dan juga di dapur Aku coba perhatikan lagi sosoknya Memang tidak terlalu jelas Penasaran Aku coba ambil lagi beberapa foto ke arah yang sama Namun Tidak ada apa-apa Dita sempat bertanya pada aku ada apa Namun Aku tidak menceritakannya Dan lanjut saja untuk makan Waktu pun berlalu Dan kondisi restoran ini Semakin malam semakin ramai Setelah selesai Kami pun segera pulang Di kosan Aku iseng melihat isi galeri fotoku lagi Sambil berniat untuk mengupload foto makan tadi Dan Loh Ketika aku lihat kembali hasil fotonya Kini sosok bayangan hitam itu terlihat jelas Entah kenapa Aku melihat sosok bayangan hitam itu Seperti sosok orang yang hangus terbakar Aku coba mengirimkan foto ini kepada Dita Namun Dita membalas Katanya dia tidak melihat apa-apa Aneh sekali Dan ketika aku coba lihat lagi Sosok bayangan itu Sekarang memang tidak terlihat lagi Loh Kenapa bisa Aku tidak habis pikir Mungkin Pikiranku saja yang sedang kacau malam itu Aku pun berbaring dengan santai Sambil menunggu ngantuk Badanku memang sudah lemas Karena efek kekenyangan Aku pun mencoba untuk menutup mataku Belum lama aku terpejam Aku masih sadar Hingga tercium Sesuatu Bau 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 Seperti bau benda terbakar Aku mengendus Dan membuka mataku Bau itu pun Mendadak hilang Lalu Bau itu muncul lagi Bau gosong Seperti Seperti Entahlah Aku tidak mau ambil pusing Mungkin Orang lain di luar sana Sedang membakar sampah Aku pun mematikan lampu Dan kamarku Menjadi gelap Agar aku lebih mudah untuk tidur Bau itu Masih saja lewat-lewat di hidungku Aku menutup hidung dengan tanganku Lalu Aduh Ada sesuatu yang menyipratku Aku coba mengelapnya Dan ternyata Memang ada air di mukaku Basah Kali ini Cipratannya aku rasakan tepat di pipiku Aku coba melap lagi Dan Memang basah Namun Aku rasakan cairan ini Agak kental Dan Bau sekali Dan aku pun membuka mataku Ketika aku membuka mata Astaga Ketika aku buka mataku Ada satu sosok hitam kurus Yang membunggu ke arahku Dan sedang meludah-ludah Kepadaku Matanya melotot Dan kulitnya seperti gosong Sosok itu Berada tepat di atasku Sosok ini jelas seperti yang aku lihat di foto tadi Sosok hitam tinggi itu Semakin membunggu pendekatiku Bau gosong yang ku cinta di Berasal dari sosok ini Dia mendekatiku dan berkata Tinggalin lainnya Aku seperti terhentak sesuatu yang keras sekali Membuatku akhirnya sesak Dan tak ingat apa-apa lagi Tersadar, aku masih berada di tempat tidurku Setelah tenang, aku jadi teringat tentang cerita Dita kemarin Aku pun menceritakan apa yang aku alami semalam kepada Dita Apa ini ada hubungannya dengan tempat makan itu Dita pun berkata, mungkin saja benar Karena aku melihatnya, jadi dia menghantuiku Semenjak kejadian itu, aku pun tidak menceritakan cerita ini kepada siapa-siapa selain Dita Dan sampai cerita ini aku tulis Aku tidak pernah kembali lagi ke tempat makan itu Meski jika aku lihat Sampai saat ini tempat makan itu masih ada Entah benar rumor tempat makan itu ada sosok penunggunya atau tidak Aku tidak mau terlalu memikirkannya Yang terpenting Aku sudah tidak pernah bertemu Atau diganggu lagi Oleh sosok itu Terima kasih telah menonton